Halo guys welcome back to my youtube channel so di video kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian cara edit foto ala selebgram kalian bisa lihat foto-foto yang mau kita edit hasil yang mau kita edit di judul timeline oke langsung aja kalian buka aplikasi like room kalian jadi langsung aja kalau udah tampilannya seperti ini kalian tinggal tambahkan foto yang mau kalian edit klik aja tanda tambah oke nah jadi kalian mau pilih semisal aku mau edit foto yang ini tambahkan satu foto berhasil diimport jadi untuk fotonya kalian buka di semua foto Oke langsung aja pilih fotonya oke jadi udah seperti ini langsung aja kita ke bagian pencahayaan Nah untuk pencahayaannya kalian atur menjadi geser ke kanan menjadi 1 0 0 13 dan untuk dan untuk kontrasnya kalian geser ke kiri menjadi negat min 5 5 5 5 3 oke jadi untuk highlightnya kalian geser ke kanan menjadi 2 6 oke dan bayangannya kalian geser ke kanan menjadi 100 oke ini kegunaannya biar foto kita lebih jelas lagi gitu dan lanjut kita ke rona putih dan untuk rona putihnya kalian geser ke kiri menjadi min 28 dan untuk warna hitam yang hitam kalian geser menjadi tiga wait wait ya tiga puluh apa ya tiga puluh tiga puluh dua oke oke lanjut kita untuk bagian kurvanya lewatin aja lanjut kita ke bagian pewarna bagian warna nah untuk disini ada temperatur kalian geser ke kiri menjadi min min 4 dan untuk corak dan untuk corak kalian geser ke kanan menjadi 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 dua belas dan dan untuk vibrance nya kalian geser ke kanan menjadi tiga puluh tiga puluh tiga puluh tiga puluh tujuh dan untuk kejenuhan kalian geser ke kanan menjadi sepuluh oke oke next kita ke bagian campuran ke bagian campuran nah untuk warna merah untuk corak kita ubah menjadi geser ke kiri menjadi min 17 dan untuk kejenuhan kalian geser ke kanan menjadi 16 dan untuk luminance nya kalian geser ke kanan menjadi menjadi 13 next kita masuk ke bagian warna orange nah untuk orange itu ada warna yang rona kita geser menjadi geser ke kanan menjadi 15 dan untuk kejenuhan kalian geser menjadi 15 dan untuk luminance nya kalian gak usah atur oke kita masuk ke bagian yang warna kuning nah untuk yang warna kuning untuk rona kalian geser menjadi geser ke kiri menjadi min 100 dan untuk kejenuhan kalian geser ke kanan menjadi min 100 juga oke next kita ke warna yang hijau oke next kita ke bagian yang warna hijau dan untuk rona nya kalian geser geser ke kiri menjadi min 100 dan untuk kejenuhan kalian geser ke kiri juga menjadi min 100 oke masuk kita ke bagian biru aqua nah untuk yang di warna aqua untuk rona nya kalian gak perlu atur dan untuk kejenuhan nya kalian geser ke kiri menjadi min 100 dan untuk luminance nya juga gak perlu kalian atur oke next kita ke warna biru oke lanjut kita ke bagian yang warna biru dan untuk rona nya kalian geser ke kanan menjadi 11 dan untuk kejenuhan nya kalian geser ke kanan menjadi 40 48 dan untuk luminance nya kalian geser ke kiri menjadi 21 oke dan untuk yang warna biru dan pink kalian gak perlu atur langsung aja klik selesai next kita ke bagian efek oke dan untuk teksturnya kalian ubah menjadi min 11 dan untuk kejernihannya kalian geser ke kanan menjadi 22 dan untuk efek kabutnya kalian geser ke kanan ke kanan menjadi 8 dan untuk fig net nya kalian gak perlu atur oke lanjut aja ini udah selesai oke kita masuk ke bagian slip tone oke dan untuk yang pertama kita atur highlight nya menjadi menjadi 260 61 oke next di bagian bayangan kalian gak perlu atur next kita ke bagian keseimbangan kalian atur aja kita geser geser ke kiri menjadi min menjadi min 35 oke dan untuk slip tone kita selesai klik aja selesai next kita ke bagian bagian yang terakhir bagian yang terakhir atau di bagian yang bagian terakhir aduh ada kesalahan bagian yang terakhir kita masuk ke bagian detail nah untuk menajamkan kalian geser ke kanan atur menjadi 15 dan untuk radius gak perlu udah itu udah keatur sendiri dan untuk masking juga dan untuk detail juga gak perlu next kita ke bagian pengurangan noise next kita masuk ke bagian pengurangan noise dan untuk pengurangan noise kalian geser ke kanan menjadi 8 10 oke dan untuk detailnya juga kalian gak perlu atur dan untuk pengurangan noise warna kalian atur menjadi menjadi 10 juga oke guys jadi kira-kira seperti ini dia hasil hasil foto yang kita edit jadi sampai sini dulu tutorialnya dan aku mau kasih tau ke kalian dan ini sebelum sebelum di edit dan ini sesudah nah jadi fotonya jadi lebih bagus jadi kayak warna langit-langit biru kayak gitu oke guys jadi langsung aja kita buat presetnya buat preset biru oke langsung aja selesai klik centang nah untuk kalian untuk memindahkan foto ke foto lain kalian klik tanda tiga ke bawah kalian salin pengaturan klik centang oke langsung aja kalian kembalikan karena ini fotonya udah otomatis kesimpan oke lanjut kita mau coba ke foto yang lain oke aku mau kasih ke foto yang foto yang ini oke lanjut tambahkan oke pilih aja fotonya langsung klik tanda tiga tanda tiga titik ke bawah langsung aja klik tempel kan pengaturan nah jadi dia seperti ini untuk hasil foto yang tadi dia jadinya seperti ini bagus banget oke untuk foto lain kita mau coba lagi jadi dia untuk aku mau coba ke foto yang ini oke satu berhasil di import langsung aja klik fotonya oke langsung aja klik tempel pengaturan nice nah jadi seperti ini guys oke aku mau lanjut lagi mau kasih foto ke foto lain foto yang ini oke lakukan hal yang sama nah jadi dia seperti ini guys jadi dia seperti itu dia hasil-hasilnya kalian bisa lihat hasilnya aku tunjukin ke kalian jadi ini dia hasilnya nah tuh kalian bisa lihat hasilnya oke nah ini dia hasil yang kita edit tadi oke guys ini dia kalian bisa lihat fotonya ini dia ini ini dia sebelum dan ini dia sesudah oke jadi lebih bagus fotonya dan ini dia sebelum nah sebelum di edit dan ini dia sesudah ini dia sebelum ini dia sebelum dan ini dia sesudah nah ini dia sesudah di edit dan ini dia sebelum sesudah oke jadi aku rasa sampai sini dulu video dari aku kalau kalian merasa video aku bermanfaat jangan lupa di like dan kalau kalian ingin dukun channelnya aku jangan lupa di subscribe dan kalau kalian ada komentar buat video ini kalian tulis di kolom komentar oke dan kalau kalian merasa videonya aku bermanfaat kalian share ke akun sosial media kalian oke guys terima kasih buat kalian yang sudah nonton dadah see you next time